Halo Sobat Otomotif Kembali lagi bersama kita Sun Motor Bank Kali ini Kita akan melakukan review Untuk mobil Cold Diesel Untuk Fuso Canter Kita lihat Untuk sisi interior Ini sekilas Masih sama semua Tapi apabila kita Lakukan kunci kontak on Cetak Ini ada check engine Artinya Ini sudah Canter Euro 4 Oke kita akan Melakukan review Untuk Canter Euro 4 Oke simak terus Videonya sampai habis Ini adalah Penampakan depan Untuk canter Euro 4 Kita lihat Ada suatu perbedaan Ini yang sebelumnya Tidak disini Yang sebelumnya itu ada Di sebelah samping Ini sudah berpindah Di sebelah depan Dan tulisannya Sudah timbul Juga untuk font Dari FE74HD Sudah dilakukan Seperti Perubahan Lebih menjadi Stylis Terlebih oke Kita lihat Untuk sisi Dalamnya Dulu Semuanya Nampak Seperti Canter Euro 2 Biasa Memang Ini hampir Sama Cuma Tadi Perbedaan Sudah kita bahas Untuk yang Video yang Tadi Pada saat Kita kunci Kutak on Ada Check engine 2 Warna Merah Sama Kuning Untuk Posisi Tombol-tombol Juga Audio-audio Masih Sama Semua Untuk Sepion Untuk Melihat Belakang Ini Sudah dilengkapi Dengan Kamera Mundurnya Masih Sama Seperti Fender Euro 2 Yang terbaru Ada Suatu Perbedaan Untuk Mekanisme Pedalnya Kita Lihat Untuk Pedal Gas Ini Sudah Tidak Menggunakan Kabel Lagi Alias Sudah Menggunakan Mekanisme Elektrik Yaitu Dinamakan Acceleration Pedal Sensor Nah Ini Untuk Pedalnya Masih Sama Dan Juga Pedal Coffling Masih Sama Kita Lihat Dari Sisi Sebelah Samping Sekilas Masih Sama Semua Untuk Lokasi Air Tampungan Wassernya Juga Masih Sama Di Sebelah Samping Kemudian Kita Lihat Untuk Fius Fius Lihat Ada Suatu Fius Yang Dinamakan Engine ECU Ini Menandakan Bahwa Mobil ini Sudah Tidak Lagi Konvensional Namun Sudah Menggunakan Engine ECU Sudah Ada ECU Kita Lihat Untuk Komponen Secaring Sudah Ada Semacam Colokan Nanti Ini Bisa Digunakan Untuk Scan Karena Ini Sudah Menggunakan ECU Otomatis Untuk Trouble Shouting Bisa Kita Cek Untuk Menggunakan Alat Scan Kita Colokkan Kesini Kemudian Kita Hubungkan Ke Alat Scan Saatnya Kita Untuk Melihat Mesin Kenter Euro 4 Apabila Kita Melihat Untuk Euro 2 Kita Bandingkan Dengan Euro 4 Ini Sangat Beda Sekali Ini Sudah Murni Menggunakan Sistem Injeksi Semuanya Sudah Menggunakan Sistem Kelistrikan ECU Ini Ada Soket Soket Ini Sudah Full Dengan Bantuan ECU Untuk 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 Lokasi ECU Berada Di Sebelah Kiri Bagian Belakang Samping Kiri Kita Lihat Lokasi ECU Ini Ada Di Sebelah Depannya Aki Ini Sudah Menggunakan Baut Ini Tanpa Kepala Artinya Apabila Ada Suatu Pencurian Ini Bisa Menyulitkan Untuk Para Pencuri Untuk Mengambil ECU Soalnya Bautnya Sudah Tidak Ada Kepalanya Sehingga Untuk Keamanan Dari ECU Ini Sudah Oke Kita Lihat Juga Untuk Tampungan Radiator Itu Ada Di Sebelah Atasnya ECU Sedangkan Untuk Bagian Tutup Radiator Yang Dulu Untuk Yur 2 Itu Ada Disini Ini Sudah Ditutup Kita Lihat Untuk Sistem Bahan Bakarnya Untuk Kenter Yur 4 Ini Kita Lihat Untuk Lokasi Lokasi Komponen Komponen Yang Biasanya Kita Lakukan Penggantian Seperti Viter Solar Atau Untuk Water Separator Untuk Yur 2 Berada Disini Namun Untuk Yur 4 Itu Sudah Berpindah Di Sebelah Belakang Aki Kita Lihat Dulu Ini Lokasi Untuk Filter Solar Berada Di Belakang Aki Ini Sekilas Milik Punyanya Fuso Untuk Yang Depan Ini Sama Kayaknya Seperti Untuk Yang Yur 2 Masih Sama Memang Kalau Aslinya Itu Hitam Gini Warnanya Kita Lihat Untuk Sistem Bahan Bakarnya Untuk Kenter Yur 4 Ini Kita Lihat Untuk Lokasi Lokasi Komponen Komponen Yang Biasanya Kita Lakukan Penggantian Seperti Filter Solar Atau Untuk Water Separator Untuk Yur 2 Itu Berada Di Sini Namun Untuk Yur 4 Itu Sudah Berpindah Di Sebelah Belakang Aki Kita Lihat Dulu Ini Lokasi Untuk Filter Solar Berada Di Belakang Aki Ini Sekilas Milik Punyanya Fuso Untuk Yang Depan Ini Sama Kayaknya Seperti Untuk Yang Yur 2 Masih Sama Memang Kalau Aslinya Itu Hitam Gini Warnanya Untuk Yang Genter Yur 4 Ini Sudah Disarankan Untuk Jangan Memakai Solar Biasa Soalnya Untuk Komponen Komponen Sangat Ringkih Sekali Soalnya Sudah Memakai Sistem Supply Pump Dan Suga Common Rail Sehingga Untuk Kita Lakukan Atau Kita Gunakan Untuk Solar Biasa Itu Ditakutkan Terjadi Kerusakan Untuk Komponen Dalam Dalam Ini Ini Kan Sudah Kecil Kecil Komponen Yang Dalam Sehingga Untuk KTB Menyarankan Minimal Pakai Untuk Solar Yang Di Atasnya Solar Pada Tankenya Sudah Terdapat Staker Kendaraan Khusus Menggunakan Bahan Bakar Solar Dex Setan 51 Atau Lebih Ini Berarti Untuk Bahan Bakar Yang Disarankan KTB Ini Harus Minimal Itu Solar Dex Setan 51 Atau Lebih Soalnya Ini Sudah Euro 4 Sudah Menggunakan Mesin Bukan Konvensional Lagi Namun Sudah Menggunakan Sistem Common Rail Seperti Punyanya Pajero Spot Atau Juga Yang Lain Untuk Sistem Gas Buang Ini Sudah Dipasangkan Suatu Katalitik Khusus Ini Cukup Gede Ini Untuk Menyaring Gas Buang Sehingga Untuk Gas Buang Yang Dihasilkan Untuk Kenter Euro 4 Ini Sudah Standart Untuk Ketentuan Euro 4 Untuk Komponen Komponen Lain Seperti Persneleng Cross Join Untuk Gardan Roda Roda Untuk Sistem Rim Ini Masih Sama Semua Masih Seperti Euro 2 Hanya Terjadi Perbedaan Untuk Sistem Mesin Sudah Menggunakan Teknologi Common Rail Terima Kasih Sudah Menonton Video Kita Untuk Video Suara Mesin Teri Euro 4 Ini Kita Akan Bahas Di Video Selanjutnya Terima Kasih Dan Sampai Jumpa